Kita ke informasi perlombaan satwa. Di Lumajang ada tradisi karapan kelinci atau adu cepat kelinci mencapai garis finis. Di lokasi lain, ya ini di Kediri, ada lomba adu besar ikan lele yang diikuti puluhan peternak ikan lele. Tersiap dan go! Ya, setelah abah-abah diberikan wasit, dua kelinci adu kecepatan di perlintasan untuk mencapai garis finis. Ini adalah bagian dari karapan kelinci atau perlombaan adu cepat kelinci yang merupakan bagian dari tradisi warga di desa Madurejo, kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Sabtu pagi. Di karapan kelinci ini ada 208 ekor kelinci dari lima kecamatan di Kabupaten Lumajang yang ikut perlombaan. Dampak ekonomi dari tradisi karapan kelinci ini membuat harga kelinci hasil ternak warga naik. Bahkan, kelinci yang sering memenangkan lomba bisa dijual jutaan rupiah. Yang pertama dari sistem latihan kelinci, terus rawatan setiap hari, terus sama jamu. Masih soal satwa ikut lomba? Kali ini ada ikan lele yang ikut lomba adu ukuran jumbo. Puluhan peternak di Kediri berkumpul di sebuah kawasan wisata untuk mengikuti perlombaan ikan lele miliknya pada Sabtu siang. Setiap ikan lele yang diperlombakan diukur dan ditimbang oleh panitia. Sejumlah peternak mengaku untuk membuat ikan lele bisa mencapai ukuran besar. Selain makanan yang diberikan, harus memperhatikan kolam ikan yang disesuaikan dengan habitat aslinya. Merawat lele besar itu diusahakan seperti habitat lele. Jadi yang lebih baik adalah di kolam tanah. Yang keduanya terkait dengan menu atau makanan. Panitia perlombaan menyebut lomba ikan lele ukuran jumbo ini juga untuk memberi semangat para peternak ikan lele di Kediri. Terlebih, Kediri menjadi sentra ikan lele yang mampu memproduksi benih sebanyak 13 miliar ekor ikan lele per tahunnya. Dan produksi ikan lele untuk konsumsi mencapai 16 ribu ton per tahun.